Kitab Keluaran, Pasal 23 Hukum mengenai keadilan dan kemurahan Janganlah menyampaikan laporan-laporan palsu. Janganlah bekerja sama dengan orang jahat dan menjadi saksi dusta di hadapan pengadilan. Janganlah ikut dengan komplotan orang yang merencanakan kejahatan. Apabila menjadi saksi di pengadilan, Janganlah kamu memutarbalikan kebenaran karena hendak mengikuti orang banyak yang hadir di situ. Dan janganlah memutarbalikan kebenaran hanya sekedar untuk membela orang karena ia miskin. Apabila kamu menemukan sapi atau keledai musuhmu yang tersesat, bawalah kembali kepada pemiliknya. Apabila kamu melihat musuhmu, Berusaha mengangkat berdiri keledainya yang rebah karena membawa beban berat. Tolonglah dia, jangan berjalan terus. Kemiskinan seseorang, janganlah dijadikan alasan untuk memutarbalikan kebenaran. Janganlah menuduh orang melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukannya. Janganlah membiarkan orang yang tidak bersalah dihukum mati. Aku tidak akan membenarkan hal semacam ini. Janganlah menerima uang suap karena uang suap membuat penglihatanmu kabur terhadap kenyataan. Uang suap memutarbalikan perkara orang yang benar. Janganlah menindas orang asing. Kamu sendiri tahu bagaimana rasanya sebagai orang asing. Ingatlah akan pengalamanmu sendiri sebagai orang asing di negeri Mesir. Taburkan benih di tanahmu dan tuailah hasilnya selama enam tahun berturut-turut. Tetapi pada tahun yang ketujuh, janganlah menggarap tanah itu. Biarkan orang-orang miskin di antara kamu menuai apa yang tumbuh di situ. Tinggalkan sisanya untuk dinikmati oleh binatang-binatang. Peraturan yang sama berlaku bagi kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Bekerjalah selama enam hari dan beristirahatlah pada hari yang ketujuh. Supaya sapi-sapi dan keledai-keledaimu dapat beristirahat. Demikian juga orang-orang di rumahmu, yaitu budak-budakmu dan orang-orang asing yang ada padamu. Jangan lupa menaati semua petunjuk ini. Dan ingatlah, jangan sekali-kali berseru kepada Allah lain yang manapun. Ketentuan mengenai tiga perayaan khusus. Ada tiga perayaan khusus yang harus kamu peringati dalam setahun. Yang pertama ialah, hari raya roti tidak beragi. Pada waktu itu, kamu tidak boleh makan roti yang beragi tujuh hari lamanya. Sebagaimana yang sudah kuperintahkan. Perayaan itu harus diadakan setahun sekali, yaitu pada bulan abib atau bulan maret. Bulan ketika kamu keluar dari Mesir. Pada waktu itu, kamu harus membawa persembahan bagiku. Yang kedua ialah, hari raya buah bungaran. Pada waktu itu, kamu membawa hasil pertama tanahmu bagiku. Dan yang terakhir ialah, hari raya memasukkan hasil tuayan pada akhir musim menuai. Setiap tahun, pada ketiga perayaan ini, semua orang laki-laki harus menghadap Tuhan, Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan darah kurban persembahan, janganlah dengan roti yang beragi. Dan jangan membiarkan lemak kurban persembahan bermalam sampai keesokan harinya. Pada waktu kamu menuai, bawalah kepadaku hasil tuayan yang terbaik pada hari pertama. Bagian itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, Allahmu. Janganlah merebus anak kambing dalam susu induknya. Malaikat Tuhan diutus untuk memimpin Israel. Lihat, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk membawa kamu dengan selamat ke tempat yang sudah kusediakan bagimu. Hormatilah dia dan taati semua petunjuknya. Jangan memberontak terhadapnya, karena ia tidak akan mengampuni pelanggaranmu. Dia wakilku, ia memakai namaku. Tetapi, apabila kamu menaati dia dengan seksama dan mengikuti semua petunjukku, maka aku akan menjadi lawan musuh-musuhmu. Karena malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa kamu ke negeri orang Amori, orang Hed, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus untuk tinggal di situ. Aku akan membinasakan orang-orang itu bagimu. Janganlah kamu menyembah Allah-Allah segala bangsa itu, atau memberi persembahan kepada mereka dengan cara apapun. Dan janganlah kamu mengikuti teladan yang jahat yang diberikan oleh orang-orang kafir itu. Kamu harus menumpas habis mereka dan menghancurkan segala berhala mereka. Kamu harus melayani hanya Tuhan, Allah-Mu semata-mata. Maka aku akan memberkati kamu dengan makanan dan air, dan aku akan menyingkirkan sakit-penyakit dari antara kamu. Tidak akan ada keguguran atau kemandulan di seluruh negerimu, dan kamu akan hidup terus sampai cukup umurmu. Ketakutan terhadap Tuhan akan menimpa semua orang yang kamu taklukkan negerinya, dan mereka akan lari dari kamu. Selain itu, aku akan mendatangkan tabuhan untuk mengusir orang hewi, orang kanaan, dan orang het dari depanmu. Aku tidak akan melakukan semua ini dalam satu tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sebuah hutan belukar, dan binatang-binatang buas jangan menjadi terlalu banyak sehingga tidak dapat dikendalikan. Tetapi, aku akan mengusir mereka, sedikit demi sedikit, sampai kamu menjadi bangsa yang makin besar dan memenuhi negeri itu. Aku akan meletakkan batas-batas yang luas dari Laut Teberau, atau Laut Merah, sampai Pantai Laut Filistin, dan dari gurun-gurun di selatan sampai Sungai Efrat. Aku akan membuat kamu dapat menaklukkan orang-orang yang hidup di negeri itu, dan kamu akan mengusir mereka dari depanmu. Janganlah kamu membuat perjanjian apapun dengan mereka, atau berurusan dengan alah-alah mereka. Janganlah membiarkan mereka hidup di antara kamu, karena aku tahu bahwa mereka akan meracuni kamu dengan dosa, yaitu penyembahan kepada alah-alah yang palsu, sehingga kamu akan terjerat dan binasa.